Halo kofren, disini ada soal Basah merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan ion apa nih? Untuk mengerjakan soal ini, kita akan tahu ya Bahwa basah itu adalah senyawa dengan pH di atas 7 Untuk mengetahui ion yang dihasilkan dari basah Terlebih dahulu kita perlu ingat kembali Mengenai 3 teori asam basah Yang pertama ada teori asam basah arenius Arenius berpendapat bahwa asam adalah substansi yang terdisosiasi di dalam air Menghasilkan ion H+, contohnya HCl, ini asam kuat Maka akan terurai sempurna menjadi H+, dan Cl-min Yang kedua basah Ini berarti ketika terdisosiasi di dalam air Menghasilkan ion OH-min Contohnya NaOH Ada Na+, dan OH-min disini Yang kedua Teori Bronsted Lowry Dimana asam adalah donor proton Yaitu spesi yang menyumbangkan proton H+, Sedangkan basah adalah akseptor proton Yaitu spesi yang menerima proton H+, Asam yang telah menyumbangkan proton Ini disebut basah konjugasi Dan basah yang telah menerima proton Disebut asam konjugasi Lalu teori ketiga Ada teori asam basah Lewis Kalau asam Lewis Itu spesi yang dapat menerima sepasang elektron Sedangkan basah Lewis Spesi yang menyumbangkan sepasang elektron Contohnya BF3 plus NH3 N disini sebagai atom pusat Terdapat pasangan elektron yang tidak dipakai untuk berikatan Ini pasangan elektron bebas Sedangkan BF3 tidak punya pasangan elektron bebas Maka NH3 disini memberikan sepasang elektronnya kepada BF3 Sehingga NH3 sebagai basah Dan BF3 sebagai asam Sekarang kita kembali ke soal Dari sini kan berarti kita dapat menyimpulkan Yaitu basah Adalah senyawa yang dapat menghasilkan ion apa Kita mengacu kepada teori arenios Yaitu ketika dilarutkan dalam air Akan menghasilkan ion OH-min Jadi jawaban yang tepat adalah yang C Terima kasih Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih